Terus ternyata pada kenyataan dia berhasil bawa tim U17 juara di Hongkong 2012, U18 juara di Hongkong lagi. Dengan pemain hasil-hasil dari pencarian itu. Termasuk juara di Sidoarjo kemarin, wah ternyata itu enggak asal bicara ternyata. Ternyata waras juga gitu ya. Ternyata waras juga. Iya kalau saya review pekerjaan dari dulu ya hampir dibilang ya enggak masuk akal saya lakukan gitu. Maksudnya ya saya juga enggak menyangka dan bisa memberikan yang terbaik. Karena di awal memang waktu presentasi ke PSSI, kalau saya diberikan kesempatan target satu juara FF. Yang kedua lolos ke Pela Asia, yang ketiga lolos ke Pela Dunia. Hanya satu yang saya enggak bisa memberikan yang terbaik untuk lolos ke Pela Dunia itu. Oke, masih aja coach, masih ada rasa gimana gitu ya. Seperti utang. Tapi dengan investasi kita hanya dua tahun membina pemain. Kita hanya dengan dua tahun, dengan memberikan dua gelar saya pikir kita harus jujur berterima kasih kepada para pemain kita. Oke, baik. Kami harus jeda dulu coach. Saat lagi kami kembali di satu jam lebih dekat bersama Indra Syafri. Yang paling berkesan apa tuh kita? Yang paling berkesan pacarnya satu dari dulu. Istrinya. Ini rumahnya Pak Indra Syafri. Lahir di sini dan besar di sini. Mulai dari SD 2, sekarang SD 13. SMP-nya, SMP Batang Kapas di Jalan Baru. Pak Indra Syafri ini memang ulet dan gigih untuk belajar sepak bola. Tuga beliau yang paling tangguh lah di tempat kami ini untuk di PPL. Beliau adalah seorang striker. Tanpa kehadiran beliau itu kami untuk menang itu susah sekali Pak. Waktu itu kami belum punya pelatih Pak. Belum punya. Hanya Pak Indra Syafri ini lah yang mengelola bagaimana cara main, bagaimana kita harus main bagus. Hanya dia yang menerapkan ke luar. Kami belum punya pelatih. Teman satu kantor sama Pak Indra Syafri. Saya cukup banyak belajar dari beliau. Beliau merupakan sosok pemimpin yang betul-betul komit dengan apa yang disampaikan. Bermainnya ada. Hanya kedisiplinan dia bermain, saya lihat dulu. Karena dia setiap ditempatkan pada setiap tempat, Ini dia akan menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Walaupun barangkali lawan-lawan yang terhadap ini lebih bagus bagi dia, Tapi tetap dia akan seplin dalam melaksanakan tugas di mana dia tempatkan. Indra Syafri, saya sebagai pelatih kamu dulu, Saya bangga terhadap resasi yang kamu capai pada sekarang. Di tayangan tadi ada juga tulisan kantor pos ya. Itu coach pernah? Saya mengabdi di kantor pos dari tahun 1985 sampai 2007. Jadi sekitar 22 tahun ya. Oke. Sudah sampai pada jabatan kepala kan ya? Ya, kepala kantor pos cabang. Dilepas begitu saja untuk bola? Ya, pilihan yang sulit memang. Tapi tidak anjuran untuk yang lain. Gak anjuran untuk yang lain. Karena begini, saya waktu itu harus mengambil sikap, Karena saya gak bisa melakuni dua-duanya. Makanya saya menghadap kepala kantor dan tentu saya minta persetujuan dulu dengan anak istri Dan saya harus mengambil sikap dan saya nyatakan waktu itu saya mengambil pensiun dini. Istri gak protes? Kalau istri protes. Tapi anak-anak saya yang terutama yang laki-laki, yang daru, Dia malah men-support saya untuk lebih baik di sepak bola daripada kantor pos. Ini teman saya dari SMA, main bola. Jadi kita selalu kalau antar SMA kita juara terus dan dia kaptennya. Tapi kejutan gak? Saya sangat kaget sekali. Kenapa kaget? Ya, pertama ya tentu saya membayangkan lagi dulu, ya kan? Waktu kita main di PSP Padang, kita selalu jalan empat orang waktu itu. Saya, beliau, ada Abin dan ada Elwardi. Kita selalu berempat. Kalau milik kamar pun selalu ada yang dua-dua ini ya berdekatan gitu. Banyak cerita nih, banyak rahasia nih punya rahasia apa aja. Yang paling berkesan pacarnya satu dari dulu, istrinya. Baiklah, satu dari dulu. Ketemu di mana? Kebetulan Indra ini kan tinggal di hotel Makudum. Istrinya di belakang hotel itu tinggal. Karena bapaknya dulu perwira. Terus? Yang kepala SPM lah di kota Padang. Pimpinan Adri. Kenalannya gimana perkenalannya? Kenalnya mungkin karena dekat-dekat itu domisili-nya. Mungkin sambil latihan lewat di muka rumah si Temi. Gimana coach, pertemuan ya? Jadi saya kan tinggal di hotel. Dia tinggal di rumah dinasnya TNI. Saya kan latihan di lapangan dengan klub kan tiap hari. Jadi saya latihan sendiri itu ya lewat di depan rumahnya dia. Kebetulan dia lagi, gak tahu tuh kenapa dia keluar waktu itu. Dan lihat, ya saat melihat itulah. Saya, apa? Ini boleh juga nih. Tapi kayaknya saya udah ditakdirkan Tuhan dari dulu. Semua yang saya lakukan perjuangannya berat. Termasuk dapat istri pun saya diuji Tuhan. Sudah dengan perjuangan yang berat gitu. Waduh, sahabatnya tahu juga soal perjuangan ini. Apa aja ujiannya? Ya ujiannya mungkin Indra ini kan orang dari kampung. Sementara keluarganya itu kan orang elit juga, Bu. Terus? Itu yang salah satu? Iya, kan bisa menjadi penghalang juga mungkin gak sebanding atau sejajar mungkin. Kenapa hambatan dari orang tua? Sempat gak disetujui? Iya, itu Indra yang lebih tahu. Ini sahabatnya apa bukan sih? Oh, atas-atasan. Gimana itu, Coach? Ya, betul. Jadi mungkin status, mungkin saya hanya sebagai pemain sepak bola. Susah meyakinkan orang tua. Ya, mungkin. Tapi Alhamdulillah setelah kita nikah dan punya anak, semua pada yakin. Kami harus jidah dulu, saat lagi kami segera kembali. Tahun 1984 hingga 2014. Sampai sekarang. Masih di dalam dompet. Kenapa? Bukan jimat ya, tapi...